Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan, menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Kerintus Pasar 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinudai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa, kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa, kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita semua terpanggil untuk menjadi berkat. Seperti Yesus yang terus mengasihi kita, sekalipun kita tidak layak dikasihi, Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak menghakimi kita, sekalipun kita layak dihakimi. Panggilan kita juga sama. Tujuan hidup kita adalah menjadi berkat buat sesama. Jika kita mumpuni dalam sesuatu ilmu, berbagi ilmulah kepada yang belum mumpuni. Jangan pakai ilmu kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jika kita mumpuni dalam kekayaan, berbagi berkatlah kepada yang membutuhkan. Jangan pakai kekayaan kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jika kita memiliki iman yang bagus, memiliki pengetahuan tentang Tuhan, paham dengan doktrin kekristianan, jadi berkatlah kepada sesama. Jangan pakai pengetahuan kita tentang Tuhan, menjadi batu sandungan buat orang lain, untuk melemahkan iman orang lain. Jangan pakai apapun itu, semua pencapaian kita, semua pemberian Tuhan, menjadi batu sandungan buat orang lain. Janganlah gara-gara kita, entah melalui apapun itu, terutama soal kita bertuhan, orang lain menjadi gagal mengalami Tuhan. Kita sejatinya, semestinya, menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus yang menggarami, yang menyinari, menjadi berkat, membawa dampak positif, dan bukan sebaliknya. Setiap orang tentu tidak ingin hidupnya menjadi batu sandungan buat orang lain. Setiap orang punya kehendak baik, dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Namun dalam kenyataan hidup, seringkali kehendak dan perbuatan tidak selalu sejalan, bisa jauh berbeda. Dalam hal ini kita perlu berhati-hati, dan sadar, supaya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Terkadang apa yang kita lakukan, sekalipun tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, tetapi bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Jaga perkataan, sikap, dan tindakan kita, supaya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Betul, pengetahuan rohani kita sangat penting sebagai dasar pegangan kita dalam setiap bertindak. Namun perlu kita ingat, jangan sampai pengetahuan rohani kita membuat kita sombong, sehingga membuat orang lain terjatuh. Dalam firman ini, Paulus menghadapi persoalan di jemaat Korintus. Ia harus menjelaskan pertanyaan tentang sikap orang percaya terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Zaman itu, di kota Korintus, pada hari-hari tertentu, banyak orang datang berkumpul dan makan bersama di kuil. Jika mengikuti konsep iman kita, bahwa hanya ada satu Allah yang benar, di luar itu tidak ada Allah, maka tidak ada haram pun makanan yang dipersembahkan di kuil dan bebas dimakan. Pemahaman demikian betul, namun Paulus mengingatkan agar berhati-hati, jangan sampai kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama mereka yang rohaninya masih lemah. Bisa saja orang yang baru percaya, yang masih lemah menjadi tersandung karena melihat dan menemukan kita orang yang sudah percaya makan makanan yang dipersembahkan di kuil. Bukan semakin beriman, mereka menjadi goyah karena orang Kristen sama saja makan makanan di kuil. Maka Paulus katakan, apabila makanan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka selamanya Paulus tidak makan daging lagi. Gunakan pengetahuan kita untuk membangun sesama, kesombongan menjadikan kita batu sandungan. Gunakan firman Tuhan menjadi sumber pengetahuan untuk menimbang benar dan salah. Minta hikmat Tuhan supaya kita menggunakan pengetahuan kita dengan benar. Gunakan seluruh hidup kita, baik perkataan, sikap, tindakan kita memberi kenyamanan buat orang lain seturut dengan fungsi kita sebagai karam dan terang dunia sehingga hidup kita menjadi berkah. Pastikan apapun yang kita lakukan, baik makan, minum, atau apapun, lakukanlah semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.